Sebekan lebih setelah lebaran pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM dan STNK di kantor Samsat Jakarta Timur, ramai dikunjungi warga. Selasa pagi, ratusan warga dari berbagai wilayah di Jakarta Timur memenuhi halaman kantor Samsat. Meski menggunakan masker, namun warga tidak memperhatikan jaga jarak sebagaimana ketentuan dalam protokol kesehatan yang dikeluarkan gugus tugas penanganan COVID. Untuk menghindari kepadatan warga yang hendak mengurus kelengkapan surat berkendara, kantor Satlantas Jakarta Timur membatasi jumlah nomor pelayanan. Di Ponorogo, Jawa Timur, ratusan warga antri sejak pagi di kantor pelayanan Samsat Ponorogo. Pelayanan SIM dan STNK baru kembali dibuka hari ini, 2 Juni 2020 setelah libur lebaran. Sejak pagi hingga siang hari sebanyak 300 warga mendapat pelayanan. Untuk menghindari jumlah pemohon surat, pihak Satlantas membatasi jumlah pelayanan. Akibat pengurangan jumlah pelayanan, sebagian warga terpaksa kembali besok. Dari Jakarta dan Ponorogo, Jawa Timur, Tim Liputan AI News melaporkan.